Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast ramadhan Gimana nih teman-teman puasanya Semoga lancar ya Dan semangat serta konsistensinya tetap terjaga Sebelumnya perkenalkan nama saya Ayudya Herani Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa Yaitu Pak Faza Fahrunas SEMSC atau Akrab Bisa Pak Faza Beliau ini adalah dosen pro di ilmu ekonomi Di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Kita sapa dulu nih Pak Faza Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah bagus, baik Dan puasanya insya Allah gak ada yang bolong juga Alhamdulillah ya Pak Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai suatu topik yang Paling banyak dibicarakan di pandemi ini Terutama bagi generasi muda Yaitu investasi Nah akhir-akhir ini banyak sekali model investasi yang bermunculan Baik yang cariah maupun non-cariah Tetapi sebenarnya ketika kita berbicara tentang investasi Menurut Pak Faza nih Seberapa penting investasi bagi generasi muda saat ini? Oke generasi muda ya Generasi muda itu kalau mungkin sekarang usianya kayak Mbak Ayu ya Sekitar 17 20 Dan seterusnya lah ya Saya yakin anak muda punya banyak mimpi Anak muda juga punya gambaran masa depan kira-kira pengennya kayak apa nih Nah investasi itu merupakan salah satu ikhtiar bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi anak muda Misalkan sekarang anak muda pengen nikah kira-kira di gedung atau di hotel dan seterusnya Itu butuh biaya Atau anak muda yang misalkan seusia saya Atau orang tua-orang tua milenial Pengennya anaknya sekolah di sekolah tertentu yang biaya mungkin juga cukup tinggi Maka itu juga butuh persiapan Nah persiapan-persiapan itu Tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu Bisa dimulai, bisa dipastikan Atau dikurangi resiko-resiko yang barangkali keuangannya akan terjadi di masa depan Dengan investasi Jadi investasi itu boleh saya katakan Ini salah satu ikhtiar Langkah pertama Anda Untuk mencapai tujuan Mimpi yang akan Anda gapai ke depan Jadi investasi ini merupakan langkah awal ya Pak? Ya, betul Oke, nah kemudian ketika kita dalam berinvestasi Tentu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan Salah satunya kaedah-kaedahnya Nah menurut Pak Fazal Kaedah-kaedah yang harus dipertimbangkan dalam investasi syariah ini apa saja? Oke, apalagi kita ya sebagai anak muda yang muslim Tentu pertama yang saya ingin sampaikan Jadi muslim itu harus pede Karena muslim itu pertama Tidaknya sekedar mendapatkan uang Tapi juga ada values Nah makanya kalau kita bicara mengenai investasi syariah Maka hal yang wajib itu adalah halal Maka halal itu hal yang pertama Baru Anda bicara mengenai berapa returnnya Investasi jenisnya apa Karena dalam Islam itu Investasi itu bagian dari ibadah Maka ibadah itu adalah setiap langkahnya adalah amal Maka ketika Anda dapat return Satu miliar pun misalkan Tapi itu tidak halal Maka nilainya ngeibadah Maka kalau kita ngeibadah Maka misi kita sebagai seorang manusia Maka tidak bisa terwujud dengan baik Maka apapun investasinya Dimanapun berapapun Pastikan itu adalah sesuatu yang halal Simpelnya itu aja sih Kalau investasi syariah Oke baik Tapi Pak meski memang investasi ini memberikan keuntungan yang banyak Tetapi masih banyak orang yang takut untuk Memulai investasi karena ragu terhadap ibadah Nah tapi sekarang kan ada yang namanya investasi syariah nih Pak Nah kira-kira apa saja jenis-jenis investasi yang sesuai dengan syariah Oke sebenarnya gini Kalau kita paling bagus nih Kalau kita mau invest Paling bagus itu kita tahu ilmunya Tapi kalau kita gak tahu ilmunya dengan baik Atau dengan cukup Maka kita tinggal reverse aja Pada siapa kita harus mengatakan halal dan haram Nah kalau di Indonesia Yang eligible mengatakan halal dan haram itu adalah Majelis Ulama Indonesia Maka berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Yang sudah dikelompokkan Mana yang termasuk aktivitas ekonomi yang halal Mana yang haram Sehingga kita bisa milih Contoh misalkan kalau kita ingin pilih Investasi yang sifatnya halal atau sesuai syariah Di pasar modal OJK telah mengeluarkan beberapa aturan Ataupun bahkan Indonesian Stock Exchange Telah membuat indeks sendiri Misalkan kita sebut Jakarta Islamic Index CII Atau Indonesian Stock Syariah Index Nah saham-saham yang masuk indeks itu Adalah saham-saham yang dikategorisasikan Sebagai saham yang halal Ataupun sesuai dengan syariah Jadi kalau mau investasi saham manapun Selama masuk indeks itu Membuat portfolio jenis apapun Insya Allah itu sesuai dengan syariah Jadi sekarang gampang banget Tinggal refer aja Atau kalau kita mau investasi pada Nggak saham misalkan Katakanlah surat berharga Seperti sukuk Atau seringkali kita sebut sebagai obligasi Atau surat hutang itu Makin tinggal refer saja Kira-kira Bagaimana Kondisi sukuk itu Apakah sudah Dikatakan syariah atau enggak Kalau kemudian di sukuk itu Di prospektusnya Dikatakan bahwa itu sesuai syariah Maka tinggal investasi aja Sederhananya seperti itu Walaupun lebih bagus Apalagi teman-teman ya Yang kemudian Belajar mengenai ekonomi Tentu akan lebih mantap Begitu ya Kalau kita tahu ilmunya Mana yang syariah Mana yang tidak syariah Baik Pak Kemudian Di saat ini Banyak Pilihan untuk kita melakukan investasi Di mana gitu Kira-kira Investasi Jenis investasi apa yang sesuai Untuk generasi muda saat ini Pak Oke generasi muda ini kan Masa depannya lebih panjang Daripada masa lalu Gitu kan Mimpinya juga lebih banyak Maka saya sarankan Kalau Anda masih muda Anda harus Jadi risk taker Ya ambil resiko Jadi investasi yang resikonya tinggi Insya Allah Dan biasanya secara hukum ekonomi Returnnya juga tinggi Maka untuk anak muda Biasanya saya sarankan Sebaiknya Ambil investasi-investasi Yang misalkan saham Tentu lewat Proses valuasi yang baik Analisis yang baik Kalau kita investasi Harusnya jangka panjang Maka harus dibedakan tuh Antara trader dan investor Lebih bagus Anda sebagai investor Karena Anda betul-betul Menganalisa perusahaan Secara fundamental Tentu saya sangat menyarankan Bagi Anda yang masih muda Adalah investasi di saham Tapi kalau Anda takut nih Kira-kira resikonya tinggi Tetapi saya pengen Return yang juga Tinggi Jadi pengen resikonya rendah Ataupun katakanlah moderate Tapi ratingnya juga tergolong tinggi Maka Anda bisa pilih Reksadana saham Karena kalau kita buat Reksadana Berarti prosesnya Reksadana terdiri dari Banyak saham Dalam bentuk portfolio Resikonya sudah Didiversifikasi Dan kecenderungannya tentu Resikonya lebih rendah Dibandingkan kita investasi Saham secara tunggal Maka kalau Ilmu investasinya masih Katakanlah masih belajar Seperti Mungkin Anda masih belajar Di kampus Tapi pengen return yang lumayan Salah satunya adalah Lewat Reksadana Tapi kalau memang pengen Benar-benar restaker Dan ilmunya cukup Tidak ada salahnya Ikut Saham Tapi ingat ya Kalau ikut saham Betul-betul di Analisa Jangan hanya sekedar Kata orang Lagi-lagi adalah Anda harus punya bekal Keilmuan yang cukup Wah Benar Pak Benar banget Karena saya Memilih investasi yang sesuai Kita perlu berhati-hati juga Padahal berinvestasi Karena Seperti yang kita ketahui Saat ini Penipuan berkodok Investasi sedang menjadi Fenomena Menurut Pak Fazani Apakah ada Tips atau saran Untuk generasi muda Biar Tidak terkena Investasi bodong Oke Investasi bodong Banyak banget ya Pernah kenang gak? Alhamdulillah Belum pernah hebat Jadi banyak banget sekarang Investasi bodong ya Dan paling enak itu Sebenernya Investasi itu Yang paling tepat itu Adalah bukan Berapa banyak Anda siap untung Tapi seberapa kuat Anda harus siap rugi Artinya Kalau Anda jadi investor Anda harus betul-betul Siap rugi Karena banyak banget Orang siap untung Tapi gak siap rugi Atau orang pengen Untungnya gede Tapi gak mau rugi Jadinya buntung Maka salah satu Yang paling mudah Menentukan itu Investasi bodong Palsu apa enggak Itu adalah Apakah platform itu Sudah izin OJK enggak Otoritas jasa keuangan Kalau memang telah Terverifikasi Kemudian Anda juga Bisa ngecek di website OJK Saya yakin Platform itu Telah diawasi oleh OJK Meskipun kita juga Harus terhati-hati nih Kita lihat trendnya Seperti apa Dan yang kedua Anda jangan sampai tergiur Ketika Anda investasi Dijanjikan dengan Untung yang tetap Besar dan cepat Karena salah satu Ciri-ciri investasi Bodong itu adalah Menjanjikan untung yang tinggi Tapi tidak menjanjikan kerugian Nah itu beberapa tips ya Makanya lagi-lagi Selain punya ilmu yang baik Anda tahu resikonya Anda tahu kemudian Hal-hal apa yang mungkin Akan Anda hadapi Anda juga harus ingat Bahwa investasi juga Ada kalanya Menahan diri Jangan sampai terlalu greedy Pengennya untung terus Karena kalau kita investasi Tentu setiap keuntungan itu Akan ada potensi kerugiannya Begitu Mbak Ya gitu ya teman-teman Dalam reinvestasi harus Mempertimbangkan ya Harus berhati-hati Waduh ternyata asik sekali Di seksi singkat kita kali ini ya Teman-teman Namun sayang Waktunya sangat terbatas Tapi semoga apa yang disampaikan Oleh Pak Afaza dapat menjadi Insight baru bagi teman-teman semua Dapat menambah pengetahuan Teman-teman semua Nah bagi Pak Afaza Terima kasih Karena sudah menyempatkan Waktunya bersama kami Kemudian untuk teman-teman semua Semoga puasa kita Dapat mengantarkan kita Untuk menjadi Hamba Allah yang mutakin Amin Amin ya Rabbul Amin Terima kasih atas segala perhatianya Akhiruk Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatianya